Hai Mams, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa like dan share video ini ya Mams, terima kasih. Hai Mams, aku Amel, dan sekarang aku lagi ada di salah satu coworking space di Bintaro. Katanya sih, coworking space ini ramah banget buat anak dan juga cocok untuk working at home Mams. Nah, sekarang aku nih bakal wawancara salah satu ownernya, dan juga kita akan ngecek nih, seperti apa sih fasilitas dalam. Yuk ikutin aku. Nah, sekarang aku udah dalam nih, dalam workplace, dan sekarang aku lagi ada di lantai satu, yaitu play area, di mana anak-anak harus bermain, dan tentu saja diawasi oleh child supervisor dari workplace itu sendiri, Mams. Halo, nama saya Audira, saya adalah owner dari workplace, saya adalah ibu dari satu anak yang sekarang berumur satu setengah tahun. Jadi, workplace ini awalnya saya kepikiran karena saya merasa banyak banget coworking space yang ada di Jakarta dan Indonesia ini. Tapi, kebanyakan saya melihat kalau coworking space itu diperuntukkan untuk mereka yang memang waktunya masih lebih fleksibel, belum ada tanggungan, seperti tanggung jawab untuk anak. Jadi, saya berpikir juga banyak juga coworking space yang memang belum fokus untuk mengerti kebutuhan perempuan. Maka dari itu, saya berpikir ada baiknya kalau kita bisa membuat coworking space yang memang bisa mengerti kebutuhan perempuan, terutama mereka yang telah menjadi ibu. Kalau dari lantai satu, yang pertama sih kita memang menawarkan fasilitas adanya pengawas anak itu. Jadi, anak-anak main di bawah, diawasi oleh pengawas anak kami, dan juga pemilihan metode yang kami pilih di sini adalah Montessori yang telah dibimbing oleh consultant Montessori kita. Jadi, pengawas anak kita juga sudah ditrain untuk bisa mendampingi anak bermain, dan juga memang tata permainan yang di bawah itu sudah dibuat Montessori approach. Jadi, anak-anak bisa bermain dengan aman, dan juga mereka bisa lebih independen, karena kita juga mengajak anak-anak untuk bagaimana bisa lebih bertanggung jawab dengan permainan yang ada di bawah. Jadi, kita pasti akan mengarahkan mereka untuk bisa bermain dengan baik dan saling menjaga. Yang kedua, kami ada nursing room. Di nursing room kami, jadi juga ada baby tafel untuk ganti popok. Yang ketiga, toilet kami yang di bawah juga sudah kids friendly, jadi kami sudah menyediakan untuk anak-anak menggunakan. Oke, Mams, kalau di lantai satu ini adalah play area buat anak-anak. Sekarang kita balik ke lantai dua nih, yaitu work area di mana Mams bisa bekerja loh di atas. Yuk kita lihat. Nah, sekarang aku lagi di lantai dua nih, yaitu work area di mana Mams bisa bekerja tanpa perlu khawatir jauh-jauh dari sekecil. Di sini tuh banyak banget fasilitasnya Mams, ada sofa, kursi, bahkan minuman-minuman kopi, dan juga makanan ringan lainnya. Yang kedua, di lantai dua workspace kami, kami memang membuat area ini free from kids. Jadi kita pengen memang kesempatanannya fokus, kondusif, jadi sehingga lebih produktif para orang tuanya menggunakan work area kami. Nah, itu dia tadi Mams, sekilas dari work area untuk para Mams bekerja. Nah, sekarang kita bakal naik nih ke lantai tiga. Ada apa sih? Yuk! Nah, di lantai tiga ini ada dua meeting room yang berkapasitas 6 orang, dan juga satu ruang serba guna yang berkapasitas 20 orang. Untuk harga di workplace sendiri, kita punya tiga tipe price list. Yang pertama ada work, kedua work play, dan yang ketiga adalah play. Jadi untuk work sendiri, itu hanya penggunaan work area aja. Jadi tanpa membawa anak, harganya mulai dari Rp40.000 untuk dua jamnya. Untuk work play sendiri, itu harganya mulai dari Rp80.000 untuk dua jam untuk satu orang tua dan satu anak, di mana orang tuanya bekerja di work area kami dan anaknya bermain di play area. Untuk play sendiri, harganya mulai dari Rp75.000 untuk dua jam untuk satu anak dan satu orang tua. Kita juga memiliki play deed package yang dimulai dari harga Rp200.000 untuk tiga orang dewasa dan tiga anak. Jadi di situ para ibu bisa ngobrol, bertemu dengan teman-temannya, dan anak-anaknya bisa bermain sambil diawasi oleh pengawas kami. Harapannya untuk mereka yang bekerja di work area kami, mereka bisa lebih produktif, menemukan aktualisasi diri mereka di sini, bisa menemukan support group mereka yang tepat, bisa menemukan ide-ide baru, kolaborasi, bisa networking sesama para orang tua juga. Harapannya biar bisa tercipta banyak ide-ide baru dan juga banyak kolaborasi menarik ke depannya. Nah, itu dia tadi Mams. Jalan-jalan seru ke coworking space. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya Mams. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!